dan puji kita bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa beramal ibadah yang mana diantaranya adalah puasa dan juga kita bisa berkumpul di majlis ilmu ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan tercurahkan kepada panutan kita Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jal memberikan petunjuk peringatan sehingga meninggalkan agama ini dalam keadaan terang-benderang hadirin sekarian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal kita meneruskan pembahasan hadith-hadith atau beberapa hadith yang dicantumkan oleh Al-Hafid Ibn Abdul Hadi dalam kitabnya Al-Muharrar tepatnya pada bab Sodaqatil Fitr itu pada pembahasan Zakat Fitr dan Alhamdulillah tadi malam atau kemarin malam kita mengambil dua hadith yaitu hadithnya Abdullah Ibn Umar dan hadithnya Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Sa'id Al-Khudri sebagai ralat apa yang kemarin sempat kita sebutkan beliau bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan Sa'ad bin Malik bin Sinan kemudian kita juga telah berhenti pada hadithnya Abu Sa'id sebelum kita melanjutkan apa yang dicantumkan oleh Al-Hafid Ibn Abdul Hadi yang berkaitan tentang sebuah lafad yang diriwayatkan dalam hadithnya Abu Sa'id ada satu hal yang itu berkaitan dengan hadithnya Ibn Umar yang mana beliau mengatakan Al-Abdi wal-Hurri wal-Zakari wal-Ungtha wal-Saghiri wal-Kabiri minal-Muslimin bahasanya kewajiban Zakat Fitri itu dibebankan kepada hamba budak sahaya kemudian orang yang bukan budak alias merdeka orang laki, orang perempuan orang kecil, orang besar dari kalangan kaum muslimin kemarin kita sempat mengingatkan bahasanya seperti budak maka yang wajib membayarkannya adalah tuannya, majikannya jadi para fukaha itu mengatakan seorang muslim itu mengeluarkan zakat fitri buat dirinya dan orang muslim yang dia nafkahi atau yang kehidupannya dia biayai singkatnya seperti itu itu diambil dari hadithnya Rasulullah SAW dan juga apa yang dipraktekan oleh para sahabat Ibn Umar yang meriwetkan hadith ini beliau disebutkan oleh nafi'ah murid sekaligus maulanya yaitu orang yang dimerdekakan oleh beliau beliau mengatakan wakana Ibn Umar bintu Abi Bakrin rahimahumullah diceritakan beliau juga kanat tukhriju sadaqat al-fitri beliau mengeluarkan zakat fitri amman tamunuh yaitu dari orang-orang yang beliau tanggung nafkahnya sehingga fukaha mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu mengeluarkan zakat fitri dari dirinya dan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya sehingga seorang lelaki mengeluarkan zakat fitri dari dirinya anaknya istrinya walaupun sebagian ulama mengatakan zakat fitrinya istri itu bukanlah asalnya tanggungan suami tetapi mayoritas ulama mengatakan itu adalah tanggungannya suami dan begitulah misalnya ada orang-orang yang dia tanggung selain dari anak istrinya kadang ada orang dia menafkahi orang tuanya pula dikarenakan orang tuanya tidak mampu dan anaknya ini adalah orang yang mampu memiliki kelebihan sehingga tanggungan nafkah hidup orang tuanya dibebankan kepada anak tersebut dan anak itu menafkahi orang tuanya maka juga mengeluarkan zakat fitri dari orang tuanya ataupun ada sebuah kerabat di luar keluarga kecil mereka yang itu ia tanggung dikarenakan kerabat tersebut tidak mampu fakir miskin dan dia adalah orang yang berkecukupan memiliki kelebihan sehingga mampu untuk menafkahi sebagian kerabatnya maka kerabat yang ia tanggung nafkahnya juga ia keluarkan zakat fitrinya atau tatkalanya ada orang lain di luar kerabatnya yang dia suka rela untuk menanggung nafkahnya ada orang lain dia miskin kemudian orang ini memang kaya mempunyai kelebihan harta sehingga dia dengan sukarela menanggung nafkah orang tersebut walaupun selama satu bulan saja dalam bulan Ramadan maka kata para ulama ini juga kewajibannya untuk mengeluarkan zakat fitri dari orang tersebut jadi intinya kaedah yang disebutkan oleh para ulama adalah seseorang itu mengeluarkan zakat fitri dari dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungan dia nafkahnya itu indi kaedahnya kemudian selanjutnya jamah sekalian sekalian rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan dalam hadithnya Ibn Umar kemarin bahwasannya orang yaitu Muawiyah dalam hadithnya Abu Sa'id yang dilahirkan oleh Abu Sa'id dan banyak orang akhirnya mengikuti apa yang dipandang oleh Muawiyah sebagai khalifah istihad beliau memandang bahwasannya satu maaf bahwasannya al-bur jenis bur gandum yang namanya bur maka zakat fitrinya dikeluarkan hanya setengah sok bukan satu sok itu adalah semata mata pendapatnya Muawiyah dan itu sekali lagi tidak disetujui atau diingkari oleh Abdullah Ibn Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu dan rata-rata para sahabat tidak mengeluarkan setengah sok tapi satu sok kalau ada hadith pun yang itu menunjukkan bahwasannya al-bur itu setengah sok zakat fitrinya maka itu adalah hadith yang tidak sahih tidak sahih penisbatannya kepada Rasulullah s.a.w. kemudian kita melanjutkan hadith Abu Sa'id yang dicantumkan oleh Al-Hafid Ibn Abdil Hadi yang itu berkaitan dengan lafat yang diriwayatkan dalam hadithnya Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu dan lafat ini juga memiliki konsekuensi hukum fikih yang itu sebagian ulama berpendapat dengannya makanya Ibn Abdil Hadi mencantumkan lafat ini mengapa beliau mencantumkan karena lafat ini dipermasalahkan pertama dari segi keabsahannya atau validitasnya dan yang kedua dikarenakan sebagian ulama itu berpendapat dengan konsekuensi hukum dari lafat hadith ini apa lafat hadith ini kita baca lanjutan apa yang dicantumkan oleh Al-Hafid Ibn Abdil Hadi waqala Abu Dawud dan Abu Dawud berkata Abu Dawud siapa? Abu Dawud Imam Abu Dawud ahli hadith yaitu yang memiliki karya sunan Abu Dawud jadi ini ada pada sunannya Abu Dawud Abu Dawud berkata Haddathana Hamid bin Yahya Hamid bin Yahya gurunya Abu Dawud menceritakan atau memberikan tahu kepada kami kata Abu Dawud Haddathana Sufyan Hamid bin Yahya mengatakan Haddathana Sufyan Sufyan telah memberitahu kami ini Sufyan siapa? Sufyan Ibn Uyaynah Sufyan Ibn Uyaynah bukan Athawri nanti kita jelas itu nanti Ibn Uyaynah pada lanjutannya Qala kemudian ia berkata siapa yang berkata pada lafad Qala kali ini siapa? Abu Dawud kembali ke Imam Abu Dawud Dhamirnya jadi sekali lagi Qala setelah Sufyan itu Qala maksudnya Qala Abu Dawud yang berkata adalah Abu Dawud yang mengeluarkan hadith ini pada sunannya dan ini termasuk tahwil artinya terkadang seseorang Imam Ahli Hadith ketika meriwetkan hadith dia memiliki lebih dari satu isnat jadi Abu Dawud ini meriwetkan hadith ini dari dua cabang isnat yang nanti akan bertemu pada satu orang makanya Qala setelah Sufyan itu setelah Sufyan Ibnu Uyainah Qala itu adalah perkataan Abu Dawud Abu Dawud berkata makanya disebut ada wawunya wawul atifah dan musaddad juga memberitahukan kepada kami jadi Abu Dawud punya dua guru masing-masing memiliki isnat yang satu namanya Hamid bin Yahya yang tadi di awal yang kedua adalah musaddad beliau adalah musaddad bin musarhad makanya beliau mengatakan wahaddathana dan juga guru beliau yang lain yaitu musaddad menceritakan kepada kami kata Abu Dawud Qala hadithana Yahya ini yang mengatakan hadithana Yahya adalah musaddad gurunya Abu Dawud itu hadithana Yahya Yahya memberitahukan kepada kami kata musaddad ini Yahya siapa yaitu Yahya Ibnu Sa'id Al-Qatton Yahya bin Sa'id Al-Qatton akhirnya dua jalur ini bertemu dua dua jalur yang itu miliknya Abu Dawud dari dua guru ini bertemu kepada satu orang namanya Muhammad Ibnu Ajlan itulah yang disebutkan Anibni Ajlan jadi yaitu Sufyan Ibn Uyaynah dan yang kedua adalah Yahya yaitu Yahya Ibn Sa'id Al-Qatton Samia Iyad Ibn Ajlan itu mendengar Iyad yaitu Iyad Ibn Abdillah kala Iyad berkata Samia itu Abu Sa'id Al-Qudri aku mendengar Abu Sa'id Al-Qudri radiyallahu anhu yaqul beliau berkata la ukhiriju abadan illa so'an tidaklah aku mengeluarkan maksudnya zakat fitri kecuali satu so'an ini beliau bawakan untuk mengingkari siapa mu'awiyah pada hadith yang disebutkan diatasnya kata beliau lanjutannya sungguhnya kami dahulu mengeluarkan maksudnya zakat fitri pada zamannya Rasulullah 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 maupun dari gandum syair maupun dari akid ataupun zabib intinya satu so' sekali lagi ini beliau bawakan beliau ucapkan dalam rangka untuk ketidak setujuan beliau dengan istihadnya mu'awiyah kata Abu Dawud kata Abu Dawud jadi perkataan Abu Said sampai Awzabib setelahnya adalah perkataan Abu Dawud yaitu Imam Ali Hadith yang mengeluarkan hadith ini beliau mengatakan hadith Yahya yang beliau cantumkan itu yang tadi kita baca adalah hadithnya siapa Yahya yaitu Yahya Ibnu Said Al-Qattan tadi kita sudah jelaskan bahwasannya Ibnu Ajlan memiliki dua murid yang itu bercabang kedua guru Abu Dawud setelah mengeluarkan hadithnya lafadnya redaksinya maka Abu Dawud mengatakan hadith Yahya ini redaksi hadithnya siapa Yahya bin Said Al-Qattan beliau melanjutkan masih perkataan Abu Dawud Zada Sufyan Zada Sufyan ibn Uyayna Fihi namun Sufyan Ibnu Uyayna salah satu muridnya Ibnu Ajlan tadi itu menambahkan pada hadith ini sebuah lafad apa lafad itu beliau mengatakan Zada Sufyan Ibn Uyayna Fihi Sufyan Ibn Uyayna menambahkan pada hadith ini sebuah lafad yaitu awso'an min daqiqin atau satu dari dakik dakik itu dalam secara bahasa mudah kita adalah tepung jadi dakik mereka orang Arab dakik itu adalah tepung baik itu tepung dari syair maupun dari albur jadi dakik itu tepung yang itu tepung berasal dari syair ataupun albur dua jenis gandum tersebut jadi Sufyan Ibn Uyayna itu menambahkan lafad so'an min daqiq satu so'an dari tepung tepung gandum kala hamidun hamid yaitu hamid Ibn Uyayna gurunya Abu Dawud sekaligus muridnya siapa muridnya siapa tadi Sufyan karena Hamid Ibn Uyayna meriwatkan hadith ini dari Sufyan Ibn Uyayna kala hamid hamid mengatakan faankaru alaihi fatarakahu Sufyan mereka orang-orang maksudnya orang-orang yang mengerti hadith orang-orang ahli hadith mengingkari Sufyan faankaru alaihi faankaru ala Sufyan mengingkari Sufyan pada lafad so'an mingdakik tambahan mingdakik ini fatarakahu Sufyan akhirnya Sufyan meninggalkan lafad ini kala abu dawud abu dawud mengatakan faathihi ziyadatu wahamun minibin uyayna tambahan lafad ini so'an mingdakik itu murni wahamun kesalahan yang timbul dari siapa Ibn Uyayna Sufyan Ibn Uyayna ini penjelasan abu dawud setelah meriwatkan hadith ini jadi intinya Sufyan Ibn Uyayna ini sendirian meriwayatkan tambahan so'an mingdakik padahal rawi-rawi yang lain tidak ada kata-kata itu maka dihukumi oleh ahli hadith ini kesalahannya Sufyan Ibn Uyayna jelas Abu Dawud mengatakan tambahan lafat ini jelas waham kesalahan yang itu muncul dari Ibn Uyayna dijelaskan juga oleh al-Nasai imam nasai pada lanjutan yang dicantumkan oleh al-hafid ibn abdil hadib dikatakan dan imam nasai mengatakan beliau juga memiliki sunan sunan nasai ada sunan sunan mustabal ada juga sunan kubra beliau mengatakan la a'lamu ahadan qala fi hadhal hadith aku tidak tahu satu pun yang berkata pada hadith ini ketika meriwayatkannya dakik membawakan lafad dakik gaira ibn Uyayna kecuali sufyan ibn Uyayna jadi imam nasai mengatakan seperti ini dalam rangka menjelaskan bahwasannya ibn Uyayna sufyan ibn Uyayna beliau sendirian meriwayatkan hadith ini dengan embel so'an min dakik wakal al-bayhaki ini juga diperkuat oleh pernyataan imam al-bayhaki al-bayhaki mengatakan ini dalam sunan kubra warawahu jama'atun an'i bini ajilan dan banyak rawi jama'ah itu menurutnya banyak rawi banyak orang meriwayatkan hadith Abu Sa'id ini dari ibn ajilan tadi dikatakan dalam sanat ibn ajilan minhum beliau jelaskan diantara mereka rawi-rawi yang meriwayatkan dari ibn ajilan adalah hatim ibn ismail hatim ibn ismail kata beliau waming dhalikal wajihi akhrajahu muslimun fissohih dhalikal wajih artinya jalur atau jalannya hatim ibn ismail itulah yang dikeluarkan oleh imam muslim dalam kitab sohihnya ketika meriwayatkan hadith Abu Sa'id ini termasuk yang meriwayatkan dari ibn ajilan adalah Yahya Al-Qatton yang tadi juga dalam ada sanatnya Abu Dawud Yahya Al-Qatton Yahya bin Said Al-Qatton dan Rawi yang namanya Abu Khalid yang namanya Sulaiman bin Hayyan dan juga Rawi yang bernama dan masih banyak lagi selain yang disebutkan ini beliau mengatakan satu pun diantara mereka tidak ada yang mengatakan dakik kecuali siapa Sufyan ibn Uyayna dan Sufyan diingkari beliau membawakan lafad dakik maka beliau meninggalkannya ini semua ringkasnya adalah Sufyan salah ketika beliau menambahkan lafad ada kesalahan hafalan beliau ketika meriwayatkan hadith ini dari mana tahunya buktinya dari seluruh rawi-rawi yang ada yang meriwayatkan dari Ibn Ajlan seorang guru ini tidak ada yang mengatakan so'an min dakik kecuali Sufyan Ibn Uyayna maka itu indikasi kuat Sufyan salah dalam mengatakan so'an sehingga kesimpulannya lafad so'an min dakik satu so' dari dakik tepung yang diriwayatkan pada hadithnya Abu Sa'id itu tidak sahih tidak valid itu itu lafad yang syat atau mungkarah dalam istilah ilmu hadith tadi dijelaskan mengapa Ibn Abdul Hadi menjelaskan panjang lebar lafad so'an min dakik yang pertama dari segi validitas tadi sudah dijelaskannya yang kedua dikarenakan sebagian ulama itu memiliki pandangan boleh mengeluarkan zakat fitri berupa tepung satu so' dakik sehingga kita bisa sama tahu bahwasannya dalil yang mengatakan satu so' dakik itu tidak sahih tidak valid tidak absah dan itulah mayoritas ulama tidak memandang bolehnya mengeluarkan zakat dari dakik tepung mereka memandang ya sudah keluarkan asalnya yaitu albur atau syair gandum bukan tepungnya sekali lagi dakik sini tepung dari asal gandum baik itu syair ataupun albur jelas ya mengapa ibnu abdul had panjang lebar mengatakan membawakan seperti ini itu tadi karena ada sebagian ulama berbandangan berbandangan bahwa saya boleh mengeluarkan zakat fiti dari tepung tetapi ternyata riwayat yang ada tambahan dakik itu dari segi ilmu hadif tidak sahih tidak valid kita lanjutkan ada jikalau ada yang mengatakan oke kalau dalam lafat nya abu sa'id itu tidak sahih ada tambahan dakik tetapi disana diriwayatkan pula hadif dari ibnu abbas radiyallahu anhumah bahwasannya rasulullah sallam sempat mengatakan barang siapa yang mengeluarkan zakat fiti berupa dakik tepung maka diterima darinya maka jawabannya hadif abdullah ibn abbas ini juga tidak valid tidak sahih tidak sah tidak tidak sahih ini hadif yang doif dan itu diingkari oleh al-imam abu hatim beliau mengatakan hadith mungkar ini hadith mungkar dikarenakan ada keputusan sanatnya karena muhammad ibn sirin itu tidak mendengar tidak mendengar dari abdullah ibn abbas jadi apapun keadaannya tidak ada hadith yang sahih yang menunjukkan dakik intinya itu kemudian selanjutnya kita lanjutkan kepada hadith abdullah ibn abbas yang dicantumkan oleh al-hafidh ibn abdil hadih beliau mengatakan ikrimah maulanya ibn abbas orang yang dimerdekakan oleh ibn abbas dan sekaligus murid beliau dari ibn abbas r.a beliau mengatakan ya artinya Rasulullah s.a.w mewajibkan zakat fitri dan sudah kita sampaikan pada pelajaran kemarin faradha adalah salah satu lafad yang itu menunjukkan kewajiban mengandung perintah kewajiban kata-kata al-fardh al-faradha sebagaimana dalam hadith ibn umar kemarin maka ini menunjukkan wajibnya zakat fitri dan kata-kata zakat al-fitri kemarin juga sudah jelaskan mengapa disebut zakat fitri itu adalah penisbatan atau penyandaran zakat kepada sebabnya yaitu al-fitr min ramadhan selesainya ramadhan dan diharuskan dan diharuskan untuk mengakhirinya dikarenakan waktu fitr sudah datang waktu hari raya berbuka dan nanti ada hubungannya ini dengan waktu yang akan disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas dan kemarin pada hadithnya ibn umar juga sempat disinggung tentang perintah rasulullah untuk mengeluarkan zakat fitri sebelum orang-orang keluar menuju tempat sholat id nanti kita akan bahas tentang waktu zakat fitri dari beberapa sisi apa fungsinya zakat fitri ini kata beliau tuhratan lissa ini minallagwi warrafaf yang pertama fungsi yang pertama adalah mensucikan orang yang puasa dari lahui yaitu perkataan yang sia-sia warrafafi dan perkataan yang jorokotor yang tidak baik yang tidak pantas dan sebagian menambahkan bahasanya rofafi itu cenderung perkataan-perkataan yang berhubungan dengan wanita maka salah satu fungsi zakat fitri adalah hadithnya Ibn Abbas ini mensucikan orang puasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang jorokotor tidak pantas karena seorang yang puasa itu memang dituntut selain menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa juga seyukyanya dia menahan diri dari hal-hal yang itu bisa mengurangi kualitas puasanya makanya sebagian salaf mengatakan puasa yang paling mudah yang paling ringan itu meninggalkan makan dan minum selesai tapi bukan sebatas itu orang puasa dituntut untuk meninggalkan hal-hal yang mengurangi nilai puasanya dari perkataannya penglihatan dan seterusnya makanya dalam sebuah hadith Rasulullah SAW mengatakan orang itu kalau saat puasa tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan yang dusta maksiat wal-jahlan dan kebodohan teriak-teriak tidak jelas bersikap tidak baik maka itu akan-akan Allah SWT tidak membutuhkan puasa yang seperti ini itu artinya kualitas puasanya tidak baik dan karena manusia rentan untuk berkata yang sia-sia atau kotor maka disinilah fungsi salah satu fungsi mengapa zakat fitri itu disyariatkan sebagaimana ditunjukkan dalam hadithnya Ibn Abbas ini fungsi yang kedua apa dalam melanjutan hadith tersebut dan untuk memberi makan orang miskin itu fungsi zakat fitri memberi makan siapa orang miskin ini dikarenakan ketika hari raya maka orang-orang miskin ini juga diharapkan untuk berbahagia pula dan kebutuhan pokoknya yang itu berupa makanan itu sudah tercukupi tidak perlu untuk dipikirkan inilah fungsi yang dijelaskan dalam hadithnya Ibn Abbas itu tu'matan lilmasakin fungsi yang kedua adalah memberi makan orang-orang miskin dua fungsi ini ikhwasa kalian sekolah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua fungsi ini bisa terkumpul pada satu orang yaitu orang yang memang berpuasa orang yang berpuasa untuk membersihkan dirinya dan juga untuk memberi makan orang miskin tapi juga dua fungsi ini kadang hanya satu fungsi yang terwujud yaitu tu'mah lilmasakin memberi makan orang miskin pada haknya orang yang tidak berpuasa kok bisa begitu iya karena kewajiban zakat fitri itu juga pada disebutkan tadi dalam hadithnya as-saghir misalnya orang kecil atau anak kecil yang itu dia belum berkewajiban untuk puasa belum balik bayi pun maka perlu ada zakat fitri dan dia bukanlah orang yang berpuasa maka tetap sebagaimana dalam hadithnya Ibn Umar itu faradah diwajibkan oleh Rasulullah karena fungsinya bukan saja untuk membersihkan orang yang puasa tetapi tu'mah lilmasakin dan juga memberi makan orang miskin jadi sekali lagi dua fungsi ini bisa jadi terkumpul saat orang yang meluarkannya itu orang yang berpuasa atau bisa jadi hanya satu yaitu tu'mah lilmasakin di saat zakat itu muncul dari orang yang memang tidak puasa seperti tadi as-saghir dalam lafatnya Ibn Umar orang kecil anak kecil yang itu belum berkewajiban puasa baji balita anak-anak kita yang masih kecil kita keluarkan zakat fitrinya padahal dia tidak puasa karena fungsinya masih ada yaitu tu'matan lilmasakin ini yang perlu kita fahami kemudian yang perlu kita fahami juga ingat kata-kata tu'matan lilmasakin tu'mah mewujudkan untuk memberi makan ini merupakan salah satu dalil bagi jumhur ulama atau mayoritas ulama yang mengatakan zakat fitri itu harus berupa makanan pokok karena fungsinya adalah tu'mah atau it'am memberi makan dan itu tujuan syariat jelas hadithnya abdu'n abbas radiyallahu anhu jadi tujuan min maqasi di syariah tujuan syariat mensyariatkan zakat fitri itu memberi makan dan kalau kita beralih dari bahan makanan pokok maka tujuan tu'mah atau it'am ini akan hilang karena kalau uang dengan nilainya itu diberikan kepada orang yang fakir atau miskin maka itu disebut bukan it'am atau tu'mah lagi sudah bergeser dari tujuan syarinya yaitu tamlik atau ingtifa memberikan uang kepada fakir jadi miliknya sehingga dia mengambil manfaat dari uang itu bukan sudah berbentuk memberi makan lagi ada pergeseran dari nas yang itu merupakan tujuan syariat inilah salah satu dalil jumhur ulama yang mengatakan harus makanan pokok yang mereka mengatakan kalau nilainya atau uangnya maka itu tidak sah karena menyelisihi nas dan tujuan syariat itu sendiri kemudian selanjutnya yang berhubungan dengan tu'matan dilmasyakin adalah masrof atau masrof zakat fitri sebenarnya siapa yang berhak menerima zakat fitri pada pertemuan kemarin kita sudah mengingatkan bahwasannya pembahasan kita adalah zakat fitri bukan zakat zakatul mal dan zakatul mal itu sebenarnya kewajiban yang terkait dengan mal karena disandarkan itu banyak pada mal harta tetapi zakatul fitri itu kewajiban zakat yang kewajibannya terkait pada al-badan setiap jiwa perorangan maka disebutkan dalam hadithnya Ibnu Umar tadi ala katha 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 minal muslimin dari kalangan kaum muslimin taib disini ada khilaf silang pendapat di kalangan para ulama siapa yang berhak menerima zakatul fitri atau man hum masarif zakatul fitri jumhur mereka berpandangan bahwasanya orang yang mustahik yang berhak menerima atau mengambil zakat fitri ini adalah sama dengan zakatul mal yaitu asnaf 8 asnaf yang disebutkan dalam al-quranul karim dalam ayat tawbah innamassadaqatul ilfuqara walmasakin wal'amilina alaiha walmu'allafati qulum hafirrikab wal'garimina wafisabil ini pandangan jumhur ulama karena mereka menganggap mirip saja sebuah kewajiban berzakat maka diikutkan seperti zakatul mal kewajiban atau orang yang berhak menerimanya adalah 8 orang tadi yang disebutkan 8 golongan yang disebutkan madhab maliki ulama yang bermadhab maliki dan itu juga salah satu pendapat dari kalangan orang-orang hambari mereka mengakar tidak zakat fitri itu khusus orang fakir miskin hanya golongan orang fakir dan miskin apa dalil mereka al-hadith dalilnya hadith ini tu'matan lilmasakin fungsi zakat fitri itu untuk memberimakan orang-orang miskin ini salah satu dalil mereka dan disebut miskin maka fakir masuk di dalamnya karena fakir itu lebih parah daripada miskin orang fakir itu lebih parah daripada miskin jadi orang fakir dan orang miskin itu sama-sama tidak tercukupi kebutuhan pokoknya namun yang fakir lebih parah lagi karena tidak mencapai setengah kebutuhan pokoknya tidak tercukupi atau kalaupun fakir itu lebih dari setengah setengah lebih dia tercukupi kebutuhannya tetapi tidak mencukupi semuanya semuanya masih kurang walaupun fakir lebih parah daripada miskin bahkan sebagian ulama mengatakan kata-kata al-fakir dan miskin itu seperti Islam dan iman kalau salah satu disebutkan maka mencakup dua-duanya nah inilah salah satu dalil hadisnya Ibn Abbas ini dalil sebagian ulama yang mengatakan orang yang berhak menerima zakat fitih itu hanya golongan orang fakir dan miskin dalil lain yang mereka pegangi adalah kalau kita melihat praktek atau hadisnya Rasulullah SAW itu tidak didapati ataupun dinukil dari beliau beliau memberikan zakat fitri ini kepada selain fakir miskin dan pendapat yang kedua ini kalau anak pribadi ini lebih kuat dari segi pendalilan karena hadisnya seperti itu dan sebagaimana yang di tadi dikatakan kalau kita melihat hadisan prakteknya Rasulullah SAW tidak dinukil untuk selain orang fakir miskin makanya dalam sebuah riwayat lafadnya Ibn Umar walaupun itu isnatnya baif tetapi maknanya mirip dengan maksudnya hadisnya Ibn Abbas yang diriwayatkan agnuhum anis su'ali yaum ala'id berikan kecukupan mereka yaitu orang-orang miskin pada hari itu tujuannya tujuan zakat fitr walaupun saja nyata'if tapi maknanya mirip dengan lafadnya Ibn Abbas ini tu'umatan ilmas hakim tujuannya itu ini yang perlu difahami kemudian diantara permasalahan lagi yang berkaitan dengan hadis ini ada kalanya orang itu menjadi wakil atau sekelompok orang jadi wakil yaitu kita baik itu memberikan beras langsung ataupun uang yang nanti si wakil itu membelikan beras untuk diserahkan dibagikan kepada yang berhak yaitu fakir miskin wakil itu tidak berhak mendapatkan zakat ini yang harus kita fahami karena dia hanya sebatas wakil dari orang yang badil yang mengeluarkan zakat berbeda dengan amil zakat istilah ini amil zakat kalau amil zakat dia berhak untuk mendapatkan zakat walaupun tadi sudah disebutkan yang itu maksudnya zakat mal apakah zakat fitri juga masuk dalam 8 asnaf tadi sudah dijelaskan bagaimana pendapatnya jumur dan pendapat sebagian ulama yang itu anak pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang sebagian ulama tadi kita sudah jelaskan tadi amil zakat itu adalah orang disebutkan oleh definisi oleh para ulama amil zakat bukanlah orang yang menjadikan dirinya sendiri itu amil bukan tapi amil zakat itu adalah orang yang ditunjuk ditugaskan disuruh diminta oleh al-imam penguasa pemerintah untuk ngurusin zakat baik mengumpulkannya dari orang-orang yang sudah saatnya mengeluarkan zakat terutama zakat ulmal kemudian mengumpulkannya bisa jadi mencatatnya kemudian membagikannya kepada yang berhak itulah amil zakat kalau kita cari itu pengertian itu pada kalam ulama maka harus ada koit ataupun syaratnya yaitu dia adalah orang yang diperintah oleh al-imam penguasa pemerintah ditunjuk oleh mereka ditugaskan diminta mengapa para ulama mendeni fisi karena itulah yang terjadi pada zamannya Rasulullah dan para sahabatnya Rasulullah mengirim beberapa sahabat untuk mengumpulkan zakat zakat itu dari para orang yang memiliki harta untuk mengeluarkannya itulah yang terjadi dan dalam lafad hadif kalau kita perhatikan hadif-hadif yang berkaitan dengan pengeluaran zakat terutama zakat ul-mal itu disebut musaddik amil tersebut itu orang-orang suruhan siapa yang nyuruh al-imam makanya Syekh Ibn Uthayin mengatakan dia adalah orang yang ditunjuk diperintah oleh al-imam ini beda antara wakil dan amil kalau dia sudah masuk kategori amil zakah maka dia berhak mendapatkan zakat yang ia kumpulkan terutama zakat ul-mal kalau zakat fitih tadi sudah dijelaskan khilafnya bagaimana walaupun dia adalah orang yang kaya sebenarnya tetapi amil zakah sesuai dengan kriteria pengertiannya tadi itu diberi dari zakat bukan karena dia fakir atau miskin bukan karena amalnya kerjaannya karena dia dibebani oleh pemerintah untuk itu dengan catatan selama dia tidak diganji oleh pemerintah atau al-imam penguasa kalau dia tidak mendapatkan gaji maka dia berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat ul-mal tetapi kalau dia mendapatkan gaji dari al-imam dari penguasa atau pemerintah sudah diberikan gaji sekian-sekian dari khas negara atau baik malil muslimin maka dia tidak berhak untuk mengambil bagian dari zakat ul-mal kecuali setelah mendapatkan izin dari al-imam penguasa pemerintah yang menugaskan dia dan kalau seseorang itu memberikan zakatnya dalam artian memberikan menyerahkan zakat itu kepada amil zakah yang benar-benar amil zakah karena amil zakah itu sebenarnya tugasnya mengumpulkan zakat-zakat itu dari orang-orang yang kewajibannya sudah mengeluarkan zakat maka ketika harta itu sudah berpindah tangan ke amil zakah untuk diurusi kemudian hartanya lenyap karena suatu hal kehujanan rusak misalnya atau ada maling atau begal dan seterusnya maka orang yang sudah mengeluarkan zakat tidak terbebani zakat lagi berbeda dengan wakil yang tadi disebutkan di awal wakil orang yang diwakilkan orang yang mengeluarkan zakat jikalau wakilnya itu kemudian harta harta atau benda yang itu zakatnya sudah berpindah ke wakil ini tetapi wakilnya belum sampai menyerahkan kepada yang berhak fakir atau miskin atau kalau zakatul mal ya 8 asnaf itu kemudian lenyap hartanya karena suatu hal kena hujan lenyap atau kena begal maling dan seterusnya maka selama wakilnya tidak memberikan tafrit benar-benar menjaganya maka si yang mengeluarkan zakat dituntut untuk mengeluarkan kembali itu bedanya beda hukum wakil dan amil ini yang jelaskan oleh para ulama dan ini yang perlu diperhatikan kemudian selanjutnya tadi disebutkan potongan hadith ini berkaitan terakhir potongan hadith ini berkaitan dengan waktu pembayaran dan pengeluaran zakat fitri kata beliau dalam hadithnya Abdullah bin Abbas fa man addaha qabalas salati fahiyah zakatun makbulah maka barang siapa yang menunaikan atau membayar zakat itu zakat fitri maksudnya dalam hal ini sebelum sholat maksudnya sholat it fahiyah zakatun makbulah maka itu zakat yang diterima wa man addaha ba'da sholat dan orang yang menunaikan atau membayarkan zakat fitri ba'da sholat setelah sholat maksudnya sholat it fahiyah sadaqatun minas sadaqat maka itu sekedar sedekah minas sadaqat dari sekedar sedekah yang lain hadith ini berkaitan dengan pembayaran zakat fitri dan disebutkan pada hadithnya Ibn Umar kemarin beliau mengatakan wa'amah robihah dan rasul memerintahkan zakat fitri itu dibayarkan ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju sholat mari kita perhatikan bersama zakat fitri itu ada beberapa waktu yang pertama waktu wujub yang kedua waktul afdol yang ketiga waktul jawaz yang keempat atau kelima atau bisa jadi satu karohah wat tahrim ada waktu disebut waktu wujub waktu sudah wajib jatuh tempo dikenakan hukum itu harus keluar zakat fitri ini kapan kemarin sudah sempat kita bahas yaitu mayoritas ulama mengatakan disebut waktu wujub adalah ketika maghrib malam itu pendapat mayoritas ulama walaupun imam abu hanifah mengatakan itu terbitnya fajar dan kita jelaskan kemarin konsekuensi bagaimana orang yang lahir setelah sesudahnya yang Islam kita sudah jelaskan kemarin itu adalah waktu wujub yang kedua waktu afdol afdolnya orang mengeluarkan zakat fitri ditunaikan zakat fitri diserahkan kepada orang miskin itu adalah pagi hari id sampai menjelang sholat id sebagaimana hadithnya ibn umar tadi sebelum orang-orang menunaikan sholat id makanya dalam hadithnya ibn abbas dikatakan man 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 adhaha qabla salah fahya zakatun makbulah itu afdolnya afdol yang lebih utama maksudnya artinya sebelum itu sudah bisa malam id masuk malam id sudah bisa untuk mengeluarkannya karena sudah wajib untuk mengeluarkan tapi waktul afdol itu yang lebih utama yang ketiga adalah waktul jawaz boleh mulai mengeluarkan zakat fitri ditunaikannya zakat fitri kapan disini para ulama berbeda pendapat madhab abu hanifah mengatakan sebelum setahun sebelum dua tahun boleh ini luas sekali kenapa wahai imam berpendapat seperti itu beliau mengkiaskannya dengan zakatul mal kembali lagi dikiaskan dianalogikan seperti zakatul mal boleh dibayarkan setahun atau dua tahun sebelum jatuh tempoh haul maka beliau mengatakan zakat fitri boleh dibayarkan setahun atau dua tahun sebelum jatuh id madhabnya imam malik lebih sadid mereka malikiyah mengatakan tidak boleh dibayarkan kecuali sesudah masuk malam id sebelum itu tidak boleh madhab imam syafi'i boleh dari awal ramadhan madhab imam syafi'i tadi imam malik dia lebih ketat yaitu tidak boleh sebelum malam id karena alasannya adalah seperti ibadah itu kalau ada waktunya sebelum waktunya datang yang gak boleh dilakukan dan kewajiban membayar zakat fitri itu adalah maghrib malam id maka sebelum itu yang gak bisa dilakukan belum waktunya itulah alasannya madhab imam malik madhab imam syafi'i tidak seluas madhab abu ini tetapi tidak seketat imam malik yaitu boleh sekali lagi ini waktul jawaz boleh mengeluarkan zakat fitri dari awal ramadhan awal setelahnya pertengahan sampai akhir ramadhan yang melandasi pendapat seperti ini karena yang pertama zakat fitri itu di satu sisi berkaitan dengan ramadhan itu sendiri makanya dalam sebagian lafad hadith zakat ramadhan itu lafad sebagian hadith maka boleh dilakukan dari awal ramadhan masuk ramadhan boleh untuk segera membayar zakat fitri dan juga dikarenakan ada sebuah hadith dalam sahih bukhari hadithnya abu hurairah yang intinya beliau mengatakan wakalani rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihif di zakati ramadhan kata beliau aku dahulu pernah ditugaskan oleh rasulullah sallallahu untuk menjaga zakat ramadhan maksudnya zakat fitri ini kata abu hurairah nah ini menunjukkan bahwasanya sebelum akhir ramadhan itu sudah ada pengumpulan zakat berarti abu hurairah siapa amilnya dong dia ditugaskan oleh rasulullah sebagian pengakuan beliau wakalani rasulullah sallallahu bihif di zakat ramadhan dan dalam hadith itu itu dalam saya syukhari dan ini yang sering kita dengar beliau tiga malam berturut-turut didatangi oleh siapa siapa setan iblis didatangi oleh setan ceritanya masyur itu nah ini menunjukkan bahwasanya dia boleh dong berarti meluarkan zakat fitri dari awal ramadhan berdasarkan isarat itu ada pun madhabnya imam ahmad jelas dan itu mungkin sering kita dengar karena imam ahmad berpegangan dengan afar abdullah bin umar yang mengatakan dahulu mereka yaitu para sahabat mengeluarkan zakat fitri itu sebelum id sehari atau dua hari bahkan dalam sebagian riwayat kalau tidak salah dalam alam wattak imam malik dikatakan sebelum tiga hari ini madhabnya imam ahmad bin hambal jadi beliau mengatakan dan itu ulama mereka mengatakan tidak boleh seseorang mengeluarkan zakat fitri lebih dari itu jadi boleh mengeluarkan zakat fitri dua hari atau sehari sebelum id dalam sebah riwayat tadi sebelum tiga hari sebelum id jadi membatasi sebelum id nya cuma itu sehari atau dua hari makanya kita untuk berhati-hati ketika ini persisian ulama seperti itu untuk berhati-hati jangan sampai kita agar tetap sah ya kita bayar ketika sudah malam id sudah datang maghrib sudah dinyatakan itu satu sawal ya sudah segera keluarkan zakat fitri itu untuk dianggap sah nah ini saya jelaskan bagaimana para ulama berpendapat tentang waktul jawas kapan bolehnya seseorang mulai mengeluarkan zakat fitri dan itulah dalil-dalil mereka kemudian selanjutnya jamah sekalian semuanya rahmatullah s.w.t tadi sudah disebutkan waktul wujud waktul afdal waktul jawas ada yang terakhir itu namanya waktul karohah ataupun tahrim waktu makruh ataupun haram ini ada perbedaan pendapat ulama berdasarkan hadithnya Ibnu Abbas ini beliau mengatakan وَمَنْ أَدَّهَا بَعْدَ الصَّلَاتِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةٌ barang siapa yang meluarkan zakat fitri setelah sholat id maka itu adalah sedekah dari sedekah biasa para ulama memiliki pandangan yang berbeda kalau sampai setelah sholat id ada orang yang belum mengeluarkan zakat fitri maka jumhur ulama mengatakan harus dibayarkan walaupun itu sebelum maaf walaupun itu setelah sholat id ditunaikan sebagai koldo sesuatu yang harus di koldo karena pada asalnya zakat fitri itu adalah fardun kewajiban maka harus ada koldo dan diiringi dengan istighfar meminta ampun walaupun sebagian ulama memandang kalau setelah sholat id sampai maghrib hari id sebelum tenggelamnya matahari itu waktu karohah waktu yang dimakruhkan waktu haramnya adalah setelah tenggelamnya matahari hari id pertama masuk ke dua shawal tetapi madhab zahiriah mengatakan sejak setelah sholat id kok dia belum membayar itu adalah waktu yang haram dan harus mengkoldo nya sebagian ulama berpendangan gugur tetapi ini sebagian lindir saja karena perpegangan dengan zahirnya hadith ini yang disebutkan sedekah dari sedekah yang ada tetapi jumhur ulama mengatakan harus ada kodoknya karena zakat fitri itu adalah fardun kewajiban harus ditunaikan harus ada kodoknya seperti sholat dan juga kata-kata ini tidak dibahami seperti itu tapi man addaha barang siapa yang ha kembalinya ke apa zakat fitri artinya setelah sholat pun itu sebenarnya masih zakat fitri kan disebutkan waman addaha ha bahamirnya kembali ke siapa zakat fitri itu sendiri ini kata jumhur ulama artinya itu sebenarnya zakat fitri tetapi dia tingkatnya jelas tidak seperti yang awal tadi maka dikatakan sodakotun minas sodakot sedekah dalam artian tetap harus ditunaikan walaupun nilainya kualitasnya sudah tidak seperti yang pertama maka untuk kehati-hatian bagi orang yang la qaddar Allah dia sengaja meninggalkan maka setelah sholat ataupun kapanpun harus mengkodoknya berbeda dengan orang yang benar lupa maka dia harus mengkodoknya dan insya Allah tidak ada dosanya karena dia benar-benar lupa belum mengeluarkan zakat fitri ataupun suatu ketika dia bepergian repot ke sana kemari atau di satu tempat yang mungkin orang fakir miskin tidak ada dia hubungi keluarganya yang di sana untuk ini tidak sinyalnya tidak lancar akhirnya mau tidak mau dia kembali ke negerinya atau ke tempatnya sudah setelah dan dia belum bayar menunaikan maka disuruh untuk mengkodoknya kemudian kita bacakan tentang terakhir tentang riwayat hadith ini rawahu abu dawud wabnu majah wal hakim hadith ini diwadikan oleh abu dawud ibn umajah dan hakim dan hakim mengatakan wakala sahihun ala syaratil bukhari walam yukharrijah fonisnya hakim terhadap hadithnya adalah hadith yang sahih sesuai dengan syaratnya al-bukhari maksudnya rawi-rawinya rawinya sahih bukhari walam yukharrijah dan keduanya maksudnya imam bukhari dan imam muslim tidak mengeluarkan hadith ini tetapi itu dikritik ataupun dikritik tidak disetujui oleh al-hafid ibn abdul hadith pengarang kitab ini beliau mengatakan wala yisaka maqal dan klaimnya hakim itu tidak seperti itu tidak tepat tidak benar kenapa fa'inna sayyaron wa abu yazid lam yukharrij allahu masyaihan karena sayyar tadi yang disebutkan sayyar bin abdul rahman dan abu yazid al-khaulani itu bukan rawi yang dikeluarkan oleh imam bukhari maupun imam muslim tidak ada dalam sahihnya rawi ini maka tidak tepat dikatakan ini sesuai dengan syarat bukhari itu maksudnya tetapi abu yazid al-khaulani itu yang kecil karena disana ada disebut abu yazid al-khaulani yang selain rawi ini marwan bin muhammad marwan bin muhammad muridnya sendiri murid yang meriwayatkan hadith ini dari abu yazid al-khaulani mengatakan bahwasannya gurunya itu kena syaih khasidqin abu yazid al-khaulani adalah orang yang jujur wasayyar ada pun gurunya lagi yaitu sayyar bin abdul rahman kala abu zur'ah abu zur'ah mengatakan laba sabihi orang ini tidak mengapa artinya ini adalah orang yang soduk maksudnya jujur wakala abu hatim abu hatim mengatakan itulah syaih seorang guru saja ini adalah fonis yang agak lebih rendah dari laba sabihi tadi dan ibn hibban menyebutkan sayyar ini dalam kitabnya al-thiqat wakala daru qudni yufirwati hadhal hadith dan daru qudni mengatakan tentang rawi-rawi hadith ini lay safihim majruh rawi-rawi ini tidak ada yang majruh yaitu tidak ada yang memiliki cacat wakala abu muhammad al-maqdisi dan abu muhammad al-maqdisi yaitu maksudnya disini adalah ibn qudama al-muwaffaq ibn qudama yaitu yang memiliki karya yang fenomenal yaitu al-muhni jadi kata-kata abu muhammad al-maqdisi yang dimaksudkan oleh ibn abdadi adalah al-muwaffaq ibn qudama yaitu pengarang al-muhni beliau mengatakan hadha isnadun hasan wallahualam dan isnad hadith adalah isnad yang hasan dan inilah yang lebih tepat bahwasannya isnad hadith ini adalah isnad yang hasan karena abu yazid al-khaulani dan saya ibn abdi rahman keduanya adalah orang yang seduk sebagaimana fonisnya ibn hajar rahimahullah ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat agak lama karena pembahasan tadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih dan kita tutup dengan doa khafatul majlis subhanakallahu wa mihamdika ashadu an la ilaha ilaha tasawfiruka wa atuhu bilaik wa sallamallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati